Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Pak Nasir SMK Satya Praja 2 Petarukan TKRO, COS Oke para siswa, kali ini saya akan membahas video yang ketiga Yaitu tentang pengenalan komponen sebenarnya di mobil dan di engine stand Serta langkah-langkah pemirsaan awal Silahkan disimak dengan sungguh-sungguh, biar bisa dipahami Nanti jika masih bingung, bisa diputar ulang dan di screenshot bagian video mana yang dibutuhkan, silahkan dicatat Oke, mengingatkan kembali para siswa, tetap jaga kondisi, jaga waktu dengan baik Selalu berdoa kepada Allah SWT, minta kesehatan, minta keselamatan dan minta kesesan Oke, langsung saja kita masuk ke videonya Oke, para siswa langsung ke video Ini mobil avansa Kita perkenalkan sensor-sensor yang dapat dilihat saja ya di mobil Sensor sama aktuatornya Yang pertama ini sensor IAT Hintech air temperatur sensor Dekat filter udara itu Berikutnya Ini adalah Aktuator Valve kanister ya Pengontrol Jalur kanister Ini S-aktuator ya Aktuator idle control sama idle up Ini Berikutnya ini adalah Sensor map Sensor ya Maniple absolute pressure sensor Letaknya di sini Terus ke bawah Ini Ini Nah ini adalah sensor map Map sensor Maniple pressure sensor Ini Letaknya di sini Terus Berikutnya Ini ke depan Letaknya agak di bawah Ini biar kelihatan Nah ini Sensor CPS Ya Crank position sensor Meletaknya Meletaknya dekat Dengan puli poros engkol Segaris dengan poros engkol Ini sensor CPS Menentukan saat pengapian Terus ini Adalah sensor Os Ini oksigen sensor Men sensor Kadar gas buang Di kenal pot Meletaknya di Egg host manifold Terus ini Kita mulai ke Aktuator Ini yang pertama ya Controller VVTI Variable Valop Timing with Intelligency Ini mengukur Bukan katup Masuk Sehingga bisa optimal Katup masuk dan katup buang Berikutnya Aktuator Ini di sini Ini adalah Pengapian ya Penentu saat pengapian Itu aktuatornya di sini Terus berikutnya di sini Aktuator Pengontrol Injektor Injektor Ada empat Segaris dengan ini Injektor Pengontrol injektor Itu yang kelihatan Dari sensor Maupun aktuator Asiswa Kita selanjutkan Ke Engine Nah ini Biar kita lebih Jelas Kita pakai Engine Stain Pengenalan dari Komponen sebenarnya Oke Kita kenalkan Yang pertama adalah Grup Penyaluran udara Kita buka Tutup Filternya Biar kelihatan Dalamnya Oke Itu ada Air Cleaner Atau Filter udara Terus Sebelah kanan Ini ada Lubang Nah ini Lubang untuk Udara masuk Nah ini Filter udaranya Atau air cleaner Terus ini Lubang Oke ke sini dulu Nah ini adalah Saluran udara Saluran udara Idle Dan Idle up Jadi satu Di sini Pengontrol saluran udaranya Nah ini Masuk ke lubang Turtle Ini yang kecil Ini adalah Lubang untuk Putaran Idle Udara lewat Sini Terus yang ini adalah Untuk lubang Putaran Idle up Nah lewat Yang lubang ini Yang tengah ini adalah Lubang Turtle Body utama Yang Katup Turtle ini Untuk putaran Lambat Sedang Dan tinggi Ini kalau kita putar Nah itu membuka Seperti ini Nah ini untuk Saluran Utama Oke berikutnya Nah ini tadi Adalah Kontrol kanister Ya untuk Pengatur Uap Bensin Nah ini masuk ke Tangki Karena ini Putus Nah ini yang masuk ke Intake manipul Jadi untuk Pengaturan Uap Bensin Dari Tangki Biar masuk ke Intake manipul Penyaluran udara Bagian Kanister Kontrol kanister Oke Lanjut Bagian Saluran Bensin Atau Full System Ini yang pertama Adalah Tengki Bensin Dalam tangki Kemudian ada Pumpa Bahan bakar Dalam tangki Ini yang pengontrolnya Ini Terus Menuju ke View lane Atau pipe lane Ini ya Penyalur Bensin Dan ini filter Bensinnya Kemudian Menuju ke atas Terus Nah ini Menuju ke pipa Delivery Delivery pipe Pertekanan tinggi Ini Membagi ke Empat Injector Sampai Sini Nah ini Sampai sini Nah terus Ujung ini adalah Ini Ujung ini Bentar Ini 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 masih Pipa Ujung ini adalah Full Flessure Regulator Pengatur Tekanan Yang 2,9 Kg Per cm Segi Letaknya Di sebelah Sini Kemudian Berikutnya adalah Injector Ini Yang warna Coklat Ini adalah Injector Untuk Menginjeksikan Bahan bakar Ke Intek Manicol Bagian dalam Ini Ada 4 Sampai sini Oke Para siswa Selanjutnya Adalah Bagian yang ketiga Dari kontrol Elektronik Oke yang pertama Ada Ini ya Tadi Iat Letaknya disini Intek air Temperatur sensor Kita lepas Soketnya Ini Kaki Iat Itu Konektor Atau kakinya Ada 2 Yang nanti Untuk pemeriksaan Disini Letaknya Kita pasang dulu Kemudian Kita menuju Ke Ini Bawanya Ideal up Sama Ideal control Itu TPS Sensor TPS Total position sensor Kita Letaknya disitu Kita lihat Kakinya Ada 3 Ini Nah Ada 3 Itu nanti Biar gak kebalik Kita lihatnya Itu pakai ini Pengunci Konektor Itu Pengunci Konektor Ini Ya Kakinya Ada 3 Kita pasang lagi Pengukurannya Nanti Disitu Oke Berikutnya Menuju Ke Sensor Yang berikutnya Kita Kesini Nah Ini Ini ada Sensor Map Sensor Maniple Absolute Prensor Sensor Kakinya Ada 3 Juga Kita Lihat Kita Zoom Nah Ini Nanti Pengukurannya Disitu Oke Kita lanjut Ke sensor Berikutnya Yaitu Sensor WTS Water Temperatur Sensor Atau Orang sering Nyebut Gulen Sensor Ini Letaknya Agak Kebawah Nah Daerah Sini Dirinya Daerah Dekat Sistem Peningin Sistem Pesahuran Peningin Air Nah Ini Adalah Saklar Untuk Kipas Peningin Dia Memanfaatkan Panas Kalau panas Dia akan On Ini bukan Sensor Tapi Dia Saklar Saklar Pakai BTC Atau NTC Nah Ini Yang bawah Baru adalah Sensor WTS Dia Agak Kebawah Biasanya Kakinya Atau Konektornya Ada Tiga Kabel Kita Lepas Melihat Kondisi Kakinya Seperti Apa Nah Ini Oke Nah Ini Kakinya Ada Tiga Kaki Esok Pas Pemeriksaan Nanti Kita Ukur Oke Kita pasang Kembali Selanjutnya Kita Menuju Ke Sini Di Daerah Exhaust Maniple Yang Kekenal Pot Adalah Sensor OS Oxygen Sensor Fungsi Untuk Meneteksi Emisi Gas Buang Kandungan Gas Buang Terus Sensor Sensor Terakhir Ini Adalah Yang Bawah Dekat Puli Poros Engkol Nah Ini Sensor CPS Crank Position Sensor Dekat Puli Dia Meneteksi Saat Penghabian Fungsi Utamanya Kita Lepas Kakinya Ada Berapa Nah Ini Kakinya Ada Dua Seperti Itu Berikutnya Sekarang Aktuator Ini Aktuator Ideal Kontrol Dan Ideal Up Kontrol Jadi Satu Disini Terus Kemudian Aktuator Berikutnya Aktuator Penginjeksian Kontrol Injektor Ini Letaknya Disini Terus Aktuator Berikutnya Ini Pengontrol Penghabian Atau Saat Penghabian Ini Letaknya Disini Terus Aktuator Berikutnya Pengontrol Pemombaan Pengontrol Pemba Bahan Bakar Ini Kabelnya Terus Aktuator Berikutnya Di dalam Speedometer Atau Lampu Mil Mal Indikator Mal Function Lamp Di dalam Sini Aktuator Berikutnya Terus Kita menuju Nah ini Aktuator Berikutnya Tadi Kontrol Pengontrol VVTI Pengontrol Pembukaan Katup Biar bisa Optimal Disini Tadi Terus Berikutnya Adalah Bagian ECU Nah ini ECU Ini Bendanya Seperti Ini Itu Ada Group Kabelnya Banyak Group Kabel Nanti bisa Kita bahas Lebih lanjut Tuntas Di video Berikutnya Ini Ini Yang ECU Electronic Control Unit Atau Electronic Control Module Terus Berikutnya Ini Adalah DLC Data Link Connector Sebagai Penghubung Dengan Kabel Untuk Scanner Nanti Untuk Pemeriksaan Trouble Yang ada Pada Sistem EVI Ini Oke Berikutnya Kelompok Fuse Dan Relay Ini karena Distance Maka Dipisah Disini Oke Demikian Tadi Para Siswa Kondisi Real Komponen Sistem Injection EVI Nanti Kita bahas Di video Berikutnya Tentang Pengukuran Sama Perbaikan Sistem Injection Semoga Bermanfaat Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh